Tidak ada sebuah kalimat perdamaian, tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini, ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan. Setelah naiknya proses hukum dari lidi menjadi sidik, Keluarga Fadil Bajideh dan Rasman Arief Nasution rupanya memelas ingin berdamai dengan Nikita Mirzani. Namun pihak Nikita Mirzani dengan jelas mempertegas dari hal sebelumnya di mana Rasman tampak pongah bahwa mereka tidak ada kata damai. Saya mau lihat sekuat apa Nikita Mirzani di negara ini. Saya mau lihat sehebat apa dia dalam pembela diri. Dan saya mau lihat yang katanya ada orang yang beka-beka dia. Memang baga sih telah jawaban pengacara yang terguna-guna. Terima kasih. Kini seakan menemui jalan buntu. Fadil Rasman sudah tak bisa berkutip lagi. Nikita Mirzani sendiri besok Rabu akan segera melakukan BAP bersama saksi-saksi yang ia hadirkan. Tentu hal itu akan memperberat si Fadil yang awalnya dengan sang pengacara yang pongah sehingga Pak Mibiamid sendiri menyampaikan bahwa tak akan ada damai. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar-biar paham. Kan banyak sekali nih salah satunya, salah satunya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa, RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Tidak ada sebuah kalimat perdamaian. Tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada, ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini, ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana kita akan memaafkan. Atau perkara ini terjadi sebuah perkara ini, itu mustahil. Om Pami, Om Pami tadi sempat disinggung soal penelantaran. Ya, Pak Duh, sempat disinggung soal penelantaran anak. Iya, selama dua tahun. Perkaranya ada di atas, prosesnya di atas tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak. Nah, dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi, ini laporannya ada di atas. Siapkan diri Anda ke atas. Saya nggak akan anggapin, ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini, saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirjani, anak yang di bawah umur. Belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April. Kejadian pada bulan Juni-Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri. Persiapkan diri yang baik, supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung, tiba-tiba sakit, dan sebagainya. Yang beda sih telah sejawaban pengacara yang terimpetasi kita. Terima kasih. Kita sebuah alur. Naiknya dari lidik menjadi sidik merupakan sesuatu yang membahagiakan bagi Ibu Laura Mizani. Berbeda dengan Rasman Arif Nasution yang pontang-panting sana-sini mencari pelindungan untuk kliennya. Sampai bawa-bawa pemerintahan Prabowo Gibran. Namun hasilnya tetap nihil. Rasman tak bisa berbuat-buat apa ya. Berbuat banyak. Terkait dengan Faril Bajideh yang sebentar lagi akan tentunya ditetapkan menjadi tersangka. Rasman sendiri memang selama ini tidak bisa terlalu banyak beracara. Tentu ketika naik sidik dan sudah P21 pengadilan akan memutuskan berapa tahun. Fadil Bajideh akan mendekam di balik jeruji besi. Tentu Rasman lagi-lagi tidak akan bisa beracara. Makanya tak heran di statement terbarunya Rasman mengungkapkan apabila ada kebohongan Fadil pada dirinya dia akan mundur dari kuasa hukum. Jadi artinya ketika Fadil berbohong pada Rasman tentunya kan dia sudah menjadi terdakwah. Jadi Rasman sudah tidak fungsi dan ia tidak bisa manjat lagi. Tidak bisa manjat sosial ya. Dia tidak bisa viral ke sana kemari. Makanya sekarang sudah mulai pasang ancang-ancang. Ia sudah tidak terlalu getol. Mengkritisi terkait naiknya lidik menjadi sidik di kasus Fadil ini. Ataupun mengkritisi tentang Nikita Mirzani ataupun pengacaranya. Karena tentunya dia pun sudah panas dingin. Apalagi laporan Nikita Mirzani yang kepolda terkait Rasman yang menunjukkan hal pribadi dari Laura Mirzani kepada publik. Yang dimanapun dia tidak akan pernah bisa berlindung. Tentu sudah juga mulai mendatangkan menghadirkan saksi-saksi. Jadi tentu setelah Fadil ini nantinya ditangkap dan dikurung Rasman harus bersiap-siap. Kecuali dia akan lari lagi ke Batam Malaysia. Tetapi akhirnya apabila ini suatu tindak pidana juga. Berbeda ya dengan kasus pencemaran nama baik. Jadi nantinya kalau dia minggat ke sana kemari, akhirnya dia pun akan dijemput paksa. Tentu para netizen Indonesia Raya menyetujui, sangat setuju. Kalau Rasman langsung dijadikan tersangka dan langsung dijemput paksa. Karena jelas-jelas telah merendahkan instansi kepolisian pihak berwajib dan menyebut ketidakmosi tidak percaya pada penyidik. Padahal jelas bahwa kliennya adalah tersangka di kasus ini. Berkelit bagaimanapun hasil visum itu akan membuktikan dan pengakuan Loli juga di rumah aman juga akan membuktikan. Maka tak heran Fadil dan keluarganya beringin masuk ke rumah aman, ingin bertemu dengan Laura Mizani. Namun hal itu pun akan nihil. Karena Nikita Mirzani sendiri sudah mencegah hal sedemikian rupa untuk nantinya Fadil bertemu dengan putrinya. Ya Fadil jadinya nantinya nggak bisa goyang-goyang lagi. Seperti pertama kali hadir ya ke Poles Metro dia begitu ya. Luar biasanya sampai nari-nari saking bahagianya dihadirkan ke Poles Metro ya. Poles Metro. Namun kali ini dipastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Karena dia akan segera ditangkap menjadi pesakitan tentunya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate. Tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye-bye.